Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda semua, kali ini di cerita Bunda Hilya akan bercerita tentang salah satu mainan favorit Hilya nih, yaitu Pusey Books Bahan dari buku ini adalah kain kartun dan kain flanel Bunda Kalau di video ini, Pusey Books untuk seri anak umur 1-3 tahun ya Bunda Hmm isinya kayak apa ya? Makanya tonton video ini sampai akhir ya Tema untuk halaman pertama yaitu panen buah apel Di halaman ini cara bermainnya adalah Mengambil apel dari pohon dan menaruh apel di keranjang sesuai dengan warnanya ya Bunda Bermainnya sih kalau bisa sambil berhitung Misalnya nih, kita masukkan apel ke keranjang satu persatu sambil bilang Satu, dua, tiga dan seterusnya Sehingga nanti si kecil itu jadi akrab sama yang namanya angka Edukasi yang bisa didapat dari halaman ini adalah Sebagai dasar bagi anak dalam mengenali warna dan berhitung Mengenali warna dengan memacingkan warna apel dan keranjangnya Sedangkan untuk berhitung adalah dengan menghitung berapa apel yang dimasukkan ke keranjang Tema halaman kedua yaitu matching shape Untuk awal permainannya Bunda bisa mengacak bangun dengan menempelkannya itu di sebelah atas Kemudian minta si kecil untuk menempelkan bangun yang cocok dan memacingkannya Di halaman ini si kecil diminta untuk menempelkan sebuah bangun dengan cara mencocokkan bentuk yang sama Edukasi yang diberikan disini adalah mengajarkan warna dasar, daya ingat, menambah koordinasi mata dan juga tangan Tema halaman ketiga yaitu memasang kancing baju Di halaman ini ada boneka tempel yang memakai baju dua lapis Bunda Di lapisan luar baju itu berkancing dan lapisan dalam itu ada tempelannya Di sini si kecil diminta untuk memasangkan kancing baju Dari latihan mengancingkan baju ini akan melatih otot tangan dan konsentrasi sehingga bermanfaat dalam melatihnya menulisnya kela Tema halaman keempat yaitu belajar berhitung dari biji semangka Sebelum memulai permainan Bunda bisa melepaskan biji semangka dari angka-angkanya Kemudian di sini si kecil mengharuskan menghitung biji semangkanya dan mencocokkannya dengan angka yang ada Sehingga manfaat yang didapat adalah si kecil dapat belajar berhitung Bunda Halaman lima tema menggosok gigi keledai Di halaman ini ada keledai, pasta gigi, dan sikat gigi Maksudnya adalah Bunda bisa mengajarkan habit gosok gigi dengan menyenangkan Selain itu dalam kegiatan ini akan melatih motorik halus dan gerak refleksi kecil dari kegiatan menggosok gigi si keledai Halaman keenam temanya adalah bermain peran Di halaman ini ada tiga boneka jari yaitu sapi, babi, dan ayam Bunda bisa bermain dengan si kecil dengan memainkannya di jari Bunda melalui suatu cerita yang diperankan si boneka tersebut Atau bisa juga si kecil bermain sendiri dengan imajinasinya Dalam permainan ini si kecil bisa mengembangkan imajinasinya dan juga melatih emosionalnya Halaman tujuh tema mencocokkan bagian tubuh kucing Di sini si kecil diminta menempelkan bagian tubuh yang tepat di badan kucing Yaitu tangan dan kakinya Jelaskan juga ya Bunda kepada si kecil bahwa yang ukurannya lebih besar adalah kakinya Dan yang lebih kecil adalah tangannya Dengan begitu akan melatih daya nalar si kecil Halaman delapan dengan tema jam analog Bunda bisa memulainya dengan melepas semua angka pada jam analog ya Kemudian minta si kecil memasangkan angka yang sesuai dengan jamnya Bunda bisa memperlihatkan contoh Misalkan menunjukkan jam dinding pada si kecil Agar angka diurutkan seperti jam dinding tersebut Lalu mainkan putaran jamnya ya Bunda Misalnya nih Adik makan pagi jam 7 pagi Lalu Bunda bisa memutar jarum jam itu pada jam 7 tepat Sehingga dalam hal ini mengajarkan si kecil untuk mengenalkan angka dan waktu melalui jam analog tersebut Halaman 9 dengan tema makanan hewan Dalam permainan ini Bunda bisa memberi tebakan si kecil sebelumnya Tentang hewan-hewan di dalam analog Kemudian minta si kecil memberi makan sesuai dengan hewan dalam analog Misalnya seperti ini Kambingnya lapar nih dek Coba deh kita kasih makan apa ya Oh iya Makannya kambing tuh rumput Kemudian si kecil yang menempelkan rumput tersebut di bawahnya si kambing Begitupun hewan lainnya Hal ini dapat melatih daya nalar si kecil ya Bunda Halaman 10 tema terakhir yaitu mencocokkan warna bunga Dalam tema ini ada beberapa bunga dengan warna yang berbeda Bunda Dan terdiri dari dua kelopak bunga Nah nih si kecil diminta untuk mencocokkan kelopak warna bunga yang sama ya Bunda Atau bisa juga beri kebebasan untuk mencampur warna antar kelopak pertama dan kedua Edukasi yang didapat dalam tema ini adalah Si kecil dapat mengenal warna Melatih motorik halusnya dengan mengancingkan atau melepaskan kelopak pada bunga Nah itu tadi salah satu permainan edukatifnya Hilya ya Bunda Hilya suka sekali tuh memainkannya Ya walaupun sebagian permainannya Hilya sih belum mengerti sih tapi gak masalah untuk dia proses belajarnya Bunda Jika Bunda ingin memainkannya dengan si kecil diusahakan untuk didampingi ya Bunda Agar permainannya lebih seru dan tentu saja anak akan lebih mudah memahami dan belajar Sekian cerita dari cerita Bunda Hilya tentang Biosibuk Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan cerita dari cerita Bunda Hilya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax